Intro Selamat pagi, semangat pagi Hari ini tanggal 23 Maret tahun 2021 Kita berada di tambak Matahari Cipta Sentosa Tambak MCS yang berkedudukan di Inderayanti, Yogyakarta Saat ini kita sedang parsial yang kedua Alhamdulillah kita bisa melewati pandemik Walaupun dalam kondisi yang gonjang-ganjing pandemik Alhamdulillah MCS terbukti Benur MCS, Benur MS, Pakana MS, JOS Saat ini kita bisa parsial yang kedua Dengan DOC kurang lebih 80 dan saiz di kepala 5 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Apa kabar Pak, Miss? Alhamdulillah! Alhamdulillah sehat! Potong salaman tetap seduluran! Terima kasih telah menonton! Pak! Nih! Kuluh! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pak! Teknis CMS Mas Yiano! Halo Mas! Ah jempol! Begitu Pak Misno? Ya! Alhamdulillah! Sampaikan sama teman-teman ya Pak Misno Mudah-mudahan saya perasan disini Amin, amin Yang penting harganya cocok Pak Alhamdulillah hari ini Tanggung 23 Maret 2021 Saya ketemu dengan Pak Misno Dia adalah Kepala Cipanen dari Pisanta Alhamdulillah panen di Indra Yanti Tampaknya MCS Tampak Matahari Cipta Sentosa Nah kita akan bincang-bincang dengan Pak Misno Sehubungan dengan udang yang tadi panen Ini adalah DOC Kurang lebih 80an dan saiznya tadi Saiznya berapa aja Pak? Saiz 51,7 dan 52,3 Oke Gimana performance ini udangnya Pak? Ya termasuk bagus Gemuk-gemuk udangnya dan untuk Kemungkinan lebih besar cepat Karena mungkin dari Sisi perilaku Berlakuannya yang mungkin secara Maksimal didukung oleh mungkin teknisi-teknisi yang handle dari MS Didukung dari pakannya juga Benurnya juga mungkin Dengan cuaca yang seperti ini Dari cuaca ekstrim Kena hujan, kena panas Masih bisa bertahan Sampai sesuai yang diharapkan Kita semua Di Santa juga Bisa membeli pada parsial yang kedua Mudah-mudahan nanti Untuk parsial yang ketiga Atau panen yang seterusnya Masuk di Santa Ya insya Allah Mudah-mudahan Doa hati saja Mudah-mudahan ini bisa sampai kepala dua Pak ya Amin Kita ini Kalau kita parsial Itu kita bisa meningkatkan produktivitasnya Misalnya bisa sampai Mungkin bisa 4-5 kali parsial Ya Karena kepadatan tinggi Di atas 254 meter Jadi Parsi A pertama Sudah dilakukan Kurang lebih 2 menit yang lalu Kemudian hari ini 2 minggu kemudian Tanggal 23 Kita lakukan parsial kedua Ketiga Keempat Kelima Dan mudah-mudah Nanti di Panen total Kita mendapatkan Size yang diinginkan Dengan kondisi udang yang Lebih baik lagi Amin Dan harga juga Mudah-mudahan Insya Allah Bagus lagi Semoga kita ketemu Di Santa lagi Dengan Pak Misno Terima kasih Pak Misno Sama-sama Sukses terus Amin Sukses Amin Persiapan untuk Tebar jala pertama Untuk mempermudah udang Supaya berkumpul Maka Dimeripakan Di tempat tertentu Untuk parsial ini Kita tidak boleh Ngacak Tetapi tetap Berada di satu tempat Di satu sisi Sehingga tidak Mengganggu Kondisi Ekosistem Tambak Yang kita parsial ini Ya siap-siap Untuk tebar jala Yang pertama Di kolam Yang ketiga ini Terima kasih telah menerima selamat menikmati 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 selamat menikmati